Hai adik-adik, balik lagi sama Kak Emily di Asen Sterling. Adik-adik, hari ini Kak Emily mau membawakan cerita yang berjudul Batu Golok dari Nusa Tenggara Barat. Pada suatu hari di sebuah desa di Padamara, tinggallah sepasang suami istri yang bernama Amak Lembain dan juga Inak Lembain. Mereka berdua ini memiliki dua orang anak. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka seringkali menawarkan jasanya berkeliling desa ke desa. Lalu akhirnya kedua anak mereka datang untuk membantu mereka. Anak-anak, hari ini ayah dan ibumu akan mencari pekerjaan keliling desa. Doakan kami berdua ya. Iya anak-anak, supaya kita hari ini bisa makan. Kan kebutuhan makan kita sudah habis. Ayah, kalau begitu aku boleh gak ikut ayah dan ibu untuk membantu ayah dan ibu? Aku mau bantu kalian, aku kasihan sama kalian. Aku sama adik akan membantu kalian nanti. Wah, kalau begitu baiklah. Ayo ibu, kita ajak anak-anak kita. Ibu, ibu. Ibu kok ayah lama sekali ya? Kita udah menunggu lama nih di sini. Sabar nak, siapa tahu ayah sedang mencari pekerjaan dan dapat pekerjaan nanti setelah datang ke sini. Baiklah kalau gitu kita tunggu sini aja ya ibu. Ibu, ibu. Nah, itu dia ayah. Ibu, ayah mau kasih tahu. Ayah sudah mendapatkan pekerjaan. Tadi ayah mendapatkan pekerjaan dari Pak Bimo untuk mendirikan tembok rumah. Wah, ya sudah kalau begitu ya. Bersyukur ya. Sekarang tinggal ibu dan anak-anak kita belum mendapatkan pekerjaan. Kalau gitu ibu akan berkeliling ya. Supaya kita nanti bisa makan. Baiklah kalau begitu ibu hati-hati di jalan ya. Kalian juga hati-hati. Jaga ibu kalian ya. Iya ayah, kalau gitu dadah ayah. Ibu juga hati-hati ya. Dadah. Kakak, semoga ibu mendapatkan pekerjaan ya kak. Supaya nanti kita bisa makan. Nah, makanya kamu berdoa ya dik. Iya deh kalau gitu aku berdoa dulu. Anak-anak, anak-anak, alhamdulillah. Akhirnya ibu mendapatkan pekerjaan. Hah? Ibu mendapatkan pekerjaan? Ibu kerja apa? Ibu mendapatkan pekerjaan sebagai penumbuk padi. Nanti upahnya sih bukan berupa uang nak. Tapi kita mendapatkan banyak beras nanti. Ada sekantung beras dari pemiliknya. Wah, akhirnya bu. Ya sudah, kalau gitu kita boleh bantu ibu enggak? Ah, sudah lah jangan. Nanti kalian capek loh. Karena menumbuk padi itu tugas yang berat. Ya ibu, padahal kan kita mau bantuin ibu. Sudah, kalau gitu kalian temanin ibu aja ya. Tapi kalian gak usah bantu. Yaudah deh kalau begitu. Ayo kita temanin ibu yuk, dik. Ibu, sepertinya ibu lelah sekali. Ah, tidak nak. Ibu tidak lelah. Tapi pekerjaan ini memang membutuhkan tenaga yang besar sekali. Ya ibu, kalau gitu aku bantu aja ya. Tidak usah, kamu kan harus menjaga adikmu nak. Nanti kalau adikmu main, terus adikmu hilang gimana? Ya ibu, tapi ibu kasihan. Kayaknya ibu juga lelah sekali. Sudah, tidak apa-apa. Kamu beristirat saja ya di situ. Yaudah kalau gitu, aku sama adik bersantar di batu ini ya, bu. Kakak, kita main di sini aja ya. Akhirnya batu ini luas. Kita bisa main sesuka hati. Iya deh, kita di sini aja mainnya. Lagian kita masih bisa ngeliat ibu tuh lagi bekerja menembuk padi. Iya dong. Eh kakak, kakak, tau gak sih orang-orang kok nyebut batu ini batu golok ya? Emangnya artinya apa sih, kak? Nah itu dia, kakak juga gak tau. Nanti deh kita tanya sama ibu ya, dik. Dik, kok batunya? Batunya gue ngoyang sendiri. Ah kakak, kakak aku takut batunya. Kakak, ibu, ibu, ibu. Kami takut, ibu. Aduh, apa sih? Nanti dulu dong nak, ibu kan sedang bekerja. Nanti ya, nanti ibu kesana. Ibu, tapi batu ini bergerak, ibu. Kami takut, ibu. Iya, sebentar dulu ya. Ibu, loh, loh. Ibu, batunya terbang, ibu. Loh, anak-anakku? Wah, anak-anakku kemana? Wah, kenapa kalian ada di atas sana, nak? Nah, kenapa kalian di atas? Maafkan ibu. Maafkan ibu, karena ibu sedang bekerja. Ibu tidak melihat kalian. Ibu, tolong ibu. Tolong aku. Aku terbang di atas sini, ibu. Aduh, iya, anak. Tunggu, ya. Tunggu, ibu akan mencari bantuan. Aduh, aduh, bagaimana ini? Oh, baiklah. Kalau begitu, ibu akan melemparkan tongkat penumpuk padini. Supaya batu itu hancur. Tunggu dulu, anak. Anakku, ya Tuhan. Anakku! Anakku! Hah? Kenapa jadi bebek? Anakku! Andai saja tadi aku menghiraukan permintaan mereka. Tapi sekarang sudah telat. Anakku sudah berubah menjadi bebek. Bagaimana aku bilang kepada suamiku? Konon batu golok yang terbang ke atas bersama kedua anaknya setelah dilemparkan penumpuk padini terpecah menjadi tiga bagian. Dan tiga bagian batu tersebut berlari ke tiga daerah. Tiga daerah itu ada daerah yang bernama desa gembong, desa batu, dan desa montong tekir. Nah, itu dia cerita tentang batu golok. Hai adik-adik, ceritanya sedih sekali ya. Ternyata dua anak dari Inna Pembain menjadi dua ekor bebek. Padahal dia kan anak yang berbakti sekali adik-adik. Tapi seru kan ceritanya? Adik-adik, ikutin ke Emily terus ya di S10 Story. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!